Inilah momen Polri menangkap buronan negara Thailand, Chowalit Tongduang. Momen penanggapan itu berlangsung di sebuah apartemen di wilayah Badung, Bali, Kamis 30 Mei 2024 pagi. Saat ditangkap pihak polisi, Chowalit Tongduang sempat berpura-pura bisu. Kabar es krim Polri, Komjen Wahyu Widada menyebut Chowalit adalah buronan paling diburu oleh aparat kepolisian Thailand. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelak kriminal yang berhidupkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh biaya otoritas Thailand. Wahyu mengatakan bahwa Chowalit merupakan buronan yang telah melakukan berbagai kejahatan dan melarikan diri ke Indonesia. Ia menyebut, selama dalam pelarian di Indonesia, Chowalit menggunakan identitas palsu atas nama Sulaiman. Berdasarkan hasil penyelidikan, Chowalit mendapatkan identitas palsu dari seseorang berinisial FS yang dikenalkan oleh salah satu saksi di Thailand untuk membantu pelarian. Dilaporkan, Chowalit merupakan seorang bandar narkoba jaringan internasional yang berada di Myanmar, Thailand, dan Australia. Ia dipenjara atas tindak pidana narkoba dan juga melakukan penembakan terhadap anggota kepolisian Thailand. Lalu Chowalit melarikan diri ke Indonesia melalui jalur laut menumpang kapal cepat yang berlayar selama 17 jam dari Thailand ke Aceh pada 8 Desember 2023. Selain itu, Chowalit juga lebih banyak tinggal di Medan dan Bali selama bersembunyi di Indonesia. Burunan Thailand itu telah melarikan diri selama 7 bulan. Wahyu mengungkapkan, Chowalit berkomunikasi dengan menggunakan Google Translate selama di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut, 8 saksi diperiksa oleh kepolisian. Kedelapan saksi itu adalah driver ojek online, sopir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, hingga teman Chowalit selama bersembunyi di Indonesia. Di sisi lain, penyelidikan terkait identitas palsu Chowalit juga tengah diselidiki oleh polder Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!